Shalom adik-adik, setelah tadi kita mendapatkan firman Tuhan Sekarang waktunya kita untuk membuat kartu doa yang akan kita berikan nanti untuk mama Nah, bahan-bahan yang perlu kita persiapkan Yang pertama ada kertas karton Ada gunting Penggaris Pensil Kertas origami Dan spidol Nah adik-adik, kita langsung aja ya Untuk proses pembuatannya Nah adik-adik Disini kakak sudah menyediakan kertas origami yang berukuran 10x10 cm Nah masing-masing akan kita lipat menjadi lebih kecil lagi ya adik-adik, kita lipat 4 seperti ini Kemudian setelah itu kita potong mengikuti garis yang terbentuk hasil lipatan kita tadi Setelah kita potong adik-adik, kemudian kita bentuk pola hati di kertas yang sudah kita potong kecil-kecil tadi Dan kemudian kita gunting Jadi untuk kertas origami yang berwarna yang lain kita token juga sama seperti yang tadi ya adik-adik Setelah semua selesai dipotong kecil-kecil seperti tadi, kemudian masing-masing kertasnya dibentuk pola hati seperti yang sebelumnya ya adik-adik Untuk dipotong dengan ukuran 21 cm x 30 cm Nah adik-adik, setelah tadi kita buat ukurannya sesuai dengan 21 x 30 cm dan telah digunting Sekarang kita akan menggunting sedikit bagian bawahnya setelah kita lipat 2 ya adik-adik Setelah digunting, kemudian kita buka lipatannya ke dalam dan kita tekuk ya adik-adik Nah adik-adik, supaya kelihatan seperti bentuk kotak, adik-adik boleh menambahkan sedikit di bagian dalamnya ya Menggunakan kertas karton juga seperti ini Lentang kita tempel juga ya adik-adik di bagian dalamnya Nah adik-adik, setelah kita tempel bagian dalamnya supaya kelihatan seperti bentuk kotak Sekarang kita akan menyiapkan lem dan bentuk pola hati yang tadi kemudian akan kita tempel Seperti ini adik-adik, silakan contoh seperti ini ya Pola hati yang sudah jadi kita susun sampai ke atas Nah kalau sudah bisa ditutup, ditekuk seperti tadi ini Kita lanjut lagi untuk memasang bentuk pola hati di sisi sebelahnya Nah adik-adik, setelah sudah selesai kita susun pola hatinya di dalam bentuk kotak tadi Sekarang kita tempel lagi bentuk hati yang lainnya di sebelah kiri dan kanannya Kemudian setelah itu kita tulis di masing-masing bentuk hatinya itu Doa, nama kita sendiri dan tulisan sebelahnya untuk mama Dan untuk di pola hati yang ada di dalam bentuk kotak Kita akan tulis semua doa-doa kita dan harapan kita untuk mama kita ya adik-adik Misalnya untuk sehat selalu, bahagia selalu, atau tambah cantik, semakin diberkati Tuhan, panjang umur Kita tuliskan semua adik-adik apapun yang ingin adik-adik doakan untuk mamanya Kemudian kotaknya boleh kita kasih nama yaitu kotak doa Nah adik-adik, sekarang kita akan menyiapkan origami juga untuk menutup cover bagian depannya Adik-adik boleh berkreasi sendiri sesuai dengan keinginannya Nah adik-adik untuk covernya boleh ditambahi lagi ya Kalau pengen ada hiasan-hiasan yang lain-lain, lain lagi bentuknya Misalnya pengen ditambahin banyak lagi pola hati Atau pengen ditambahin gambar-gambar yang lain Silahkan aja ya adik-adik Bagian cover depannya kita tuliskan kepada siapa kartu ini kita tujukan Yaitu untuk mama kita Jadi kita tulis di bagian depannya ya adik-adik Sini kakak contohkan, kakak tulis dear mama Nah adik-adik, kartu ucapan punya kakak sudah jadi nih Selamat Hari Minggu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati